Sama-sama mempelajari bagaimana menghilangkan noise pada beberapa bagian di audio kita Kemudian menghilangkan atau melakukan silent, diam di bagian-bagian audio yang kita tidak ingin didengar suaranya Nah, sebelum kita lanjut ke... Jumpa lagi kawan-kawan semua bersama saya, Tritor Tritor di YouTube Channel Pada video sebelumnya, kita sudah bersama-sama mempelajari bagaimana menghilangkan noise pada beberapa bagian di audio kita Kemudian menghilangkan atau melakukan silent, diam di bagian-bagian audio yang kita tidak ingin didengar suaranya Nah, sebelum kita lanjut ke cara selanjutnya Dalam menggunakan audacity yaitu menyertarakan level audionya Kita mungkin merecek sedikit bass tribalnya Kemudian memotong bagian-bagian audio yang terlalu tinggi Teman-teman bisa lakukan cek terlebih dahulu pada audio yang sudah teman lakukan pada video yang sebelumnya Yaitu terkait noise Noise yang pada video sebelumnya bisa kita dengarkan pada video ini Terdapat demo Jumpa lagi kawan-kawan di bagian latar belakangnya Jumpa lagi kawan-kawan semua Mungkin teman-teman bisa gunakan headset Headset bisa mendengarkan Jika ada noise Terjadi Ada area kosong ini Kalau satunya yaitu Teman-teman bisa perhatikan pada Bagian volume Di atas ini Jika disini masih terjadi pergerakan Seperti ini Ini berarti noise nya masih ada Kita bandingkan dengan Audio di atasnya Yang saya pilih di sini Jumpa lagi kawan-kawan semua Anda perhatikan pada bagian volume nya Apabila masih terdapat lonjakan Audio atau volume nya Berarti noise masih ada Silahkan teman-teman cek Berarti dahulu Lakukan Editing untuk menghilangkan noise tersebut Setelah sudah Teman-teman bisa lakukan file Explore Baik itu ke MP3 atau WRP Untuk selanjutnya Kita akan Sub ke Editing selanjutnya Baik Baik disini kita akan melakukan penyetaraan level audio nya Teman-teman bisa perhatikan pada Bagian dinam Dari audio nya ini yang tinggi Kemudian ada yang rendah Kita akan coba lakukan penyetaraan Dimana Tinggi rendah Dari suara Dari suara yang rendah Ketinggi Kita akan buat ini Rata-rata hampir sama Teman-teman bisa Select audio ini Kemudian teman-teman masuk ke Effect Kemudian teman-teman pilih compressor Disini di bagian threshold nya teman-teman bisa lakukan Perubahan Sesuai dengan Kenyamanan Audio yang teman-teman mau Kemudian teman-teman nanti silahkan klik ok Apabila masih tidak sesuai teman-teman bisa lakukan klik undo atau ctrl-jet Kemudian lakukan juga perubahan sama Di langkah sebelumnya Disini saya menggunakan Di 30 db Saya ok Proses Teman-teman bisa lihat Ini pada tampilan zoom in yang sama Pada bagian level audio Yang sama Proses zoom in nya Pada video yang kita lakukan perubahan Audio dengan nama kompo Ada pengecilan Grafik Dinamitas suara nya Ini tampilan yang kita ubah Yang akan di bagian atas tampilan juga dirubah Ini ada pengecilan Penurunan suara-suara tinggi Ini diturunkan Untuk hampir rata-rata sama Dengan Audio dengan level suara yang lebih rendah diatasnya Kita dengarkan Kita dengarkan Kita dengarkan Data Data Citra Yang nilai komposifikan Untuk Perhatikan pada Data citra Data Lansai Pada audio yang sudah kita lakukan perubahan Kita citra Yang nilai komposifikan Kita citra Kemudian pada audio yang belum kita lakukan perubahan Kita citra yang nilai komposifikan Kita dengarkan Pada bagian kata-kata citra Di Di audio yang sudah kita ubah Volume atau dinamitas suara nya sudah menjadi lebih soft Sedangkan di Audio yang belum kita ubah Akan terasa penekanan pada Kata citra Kita dengarkan saya lagi Kata citra Yang nilai komposifikan Untuk Kata citra Yang nilai komposifikan Sudah bisa terdengar perbedaannya Selanjutnya teman-teman dapat lakukan penambahan Bass atau treble Untuk audio ini lebih enak terdengar Yaitu dengan cara pertama kita lakukan penambahan Penambahan Kemudian kita copy dahulu Ini adalah suara kompos yang sudah kita lakukan perubahan Biar kita bisa mendengarkan perbedaan nantinya Silahkan teman-teman masukkan ke Effect kemudian pilih filter group Ini adalah bentuk grafik dari audio kompos Ini akan kita ubah Disini sebetulnya teman-teman bisa lakukan perubahan Ini Tambahkan atau naikkan perunikan alur dari grafik ini Misalkan saya buat seperti ini Kemudian saya ok Coba kita dengarkan Jumpa lagi teman-teman semua Pada kali ini kita akan sedikit membahas Kita belajar bersama bagaimana Kita dengarkan pada audio kompos sebelumnya Jika masih ada yang terlalu dirubah Teman-teman bisa lakukan ctrl Z Kemudian teman-teman masuk ke effect Kemudian pilih filter group lagi Kemudian disini teman-teman bisa lakukan Pilih Beberapa jenis Ini yang sudah pernah saya buat Kemudian teman-teman juga bisa menggunakan beberapa Fasilitas yang sudah disediakan Misalkan saya gunakan Fable Boss Ini Ya ok Baik kita dengarkan Jumpa lagi teman-teman semua Pada kali ini kita akan Jumpa lagi teman-teman semua Pada kali ini kita akan Sedikit membahas Jumpa lagi teman-teman semua Pada kali ini kita akan Audio perubahan Yang kita gunakan Dari filter group ini Dengan Menggunakan Fasilitas yang sudah disediakan di dalamnya Yaitu saya gunakan Fable Boss Menurut saya sudah Nyaman terdengar Untuk selanjutnya saya tidak lakukan perubahan Tapi silahkan teman-teman lakukan perubahan yang Diinginkan Sesuai dengan Kenyamanan Yang Teman-teman merasakan Selanjutnya kita akan lakukan pemotongan Pada bagian-bagian audio yang Terlihat Terlalu tinggi Yaitu dengan cara Silahkan teman-teman Select audio yang akan dilakukan perubahan Kemudian teman-teman masuk ke effect Kemudian teman-teman ke normalize Pada normalize yang pertama ini teman-teman silahkan Kita akan Ubah normalize Tidak Ke Nol Click OK Kita akan lihat Perubahan pada audio Jumpa lagi Semua Audio menjadi lebih keras Untuk itu kita akan lakukan pemotongan Pada Grafik-grafik audio yang Memuncak ini Sehingga Akan terjadi Kesetaraan Silahkan teman-teman masuk ke effect Kemudian pilih Limiter Pilihan title nya Diusahakan Ini harus dalam persiap limit Kita menggunakan suara tertinggi Kemudian Di bagian limit to Teman-teman bisa lakukan perubahan Untuk Memangkas Suara-suara atau Audio grafiknya yang Di tinggi ini Tetapi dengan Tidak merusak Di bagian-bagian Audio yang lain Disini Saya coba Di Limit 5db Pilihan OK Baik ini perubahan yang Sudah terjadi Kemudian kita coba dengarkan Jumpa lagi Tuan-tuan semua Pada kali ini Ini Bagaimana Sedikit-sedikit Membahas Atau belajar Bersama Bagaimana Melaku Melaku Baik teman-teman bisa lihat Ada noise yang terjadi Dari Normalize Dan Limiter yang kita lakukan Teman-teman bisa lakukan Proses Proses Pembuangan noise Seperti pada Video Yang pertama Yaitu dengan Masuk Pada Bagian Effect Serta Noise reduction Disini Saya akan Memperbaiki Lagi Kondisi Hasil Limiter Tadi Ini Saya gunakan Control-C Kemudian Saya kembali ke Effect Setelah Limiter Ini Saya ganti Limit Menjadi Saya coba Di 3810 Tidak terlalu Banyak Memangkas Grafik-grafik Audio Yang tinggi Tadi Saya coba Dengarkan Jumpa Lagi Semua Pada Kali ini Kita Sedih Membahas Belajar Bersama Bagaimana Baik Disini Saya lakukan Perubahan Lagi Silahkan Sesuaikan Dengan Audio Untuk Mendapatkan Setting Yang Terbaik Jumpa lagi Tahun-tahun semua Pada Kali ini Kita Akan Sedikit Baik Ini Settingan Audio yang Saya Rasa Pas Untuk Saya Yaitu Limit 4,10db Selanjutnya Saya tidak Lakukan Perubahan Terkait Limiternya Tetapi Saya akan Lakukan Perubahan Yaitu Untuk Membersihkan Noise Yang Terjadi Yaitu Saya Klik Saya Ambil Ini Untuk Melakukan Pengambilan Fulfill noise Kemudian Saya Masuk Ke noise production Lagi Saya OK Coba Benarkan Ada beberapa suara yang masih terdengar di belakangnya Kemudian Saya Ambil Noise Lagi Di Di Sini Effect Noise production Noise Saya Select all Dan masuk ke effect Noise production OK Dulu E Jangan Dulu Jangan Semuanya Bollywood Kemudian Sudah tidak ada lagi Lanjapkan noise di dalamnya Setelah ini teman-teman Bisa masuk lagi ke Menu effect Kemudian pilih Normalize Kemudian kita kembalikan Normalize speed amplificnya Kembali ke 3DB Jumpa lagi Tahun-tahun semua Pada kali ini Kita akan Sejati Balik Sudah terlihat lebih bagus dari audio sebelumnya Selanjutnya teman-teman silahkan Masuk ke file Kemudian teman-teman export ke MP3 atau WIP sesuai dengan format yang ingin teman-teman lakukan Disini saya lakukan pada MP3 saja Kemudian saya simpan di kompo 2 MP3 quality standard Teman-teman silahkan teman-teman lakukan pilihan dengan selera teman-teman masing-masing Kemudian saya klik set Teman-teman bisa lakukan pengisian disini Seperti dengan keinginan teman-teman semua Disini saya biarkan kosong Kemudian saya klik ok Proses exporting Saya akan teman-teman tunggu Demikianlah Sedikit tutorial saya Terkait Editing Audio di Kemudian terkait beberapa audio atau file suara kita Memiliki jeda yang panjang seperti ini Seperti ini Terdapat jeda yang panjang Teman-teman dapat melakukan salah satunya yaitu dengan cara Pemotongan Pemotongan bagian jeda ini Silahkan disesuaikan dengan Seberapa lama jeda yang teman-teman memiliki Kemudian klik Tombol cut ini Sehingga Rentan jaraknya jadi lebih pendek Setelah proses pemotongan di beberapa bagian audio Sudah teman-teman lakukan Sesuaikan dengan pinginan teman-teman semua Teman-teman selanjutnya bisa Kembali lakukan Dan export file audio ini ke jenis atau format yang teman-teman inginkan Demikian tutorial sederhana kita pada kali ini berkait melakukan editing audio di part 2 dengan menggunakan audacity Sampai bertemu lagi di video saya selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!